selamat menikmati harus berbayar oke kita pakai Google Meet kita akan melanjutkan membuat grafik dengan MATLAB jadi tadi data yang sudah kita share kalau kita membuat grafik untuk Y sama dengan X kuadrat nilai X nya disini adalah nilai range nilai range dari min 10 sampai 10 min 10 sampai 10 kalau komponnya di tengahnya itu tidak ada tambahan untuk supiknya dia dibaca dengan 1 kalau kita masukkan komponnya disini ada nilai di tengahnya 2 maka lipatan 2 dia akan muncul ini akan kita coba langsung aplikasikan dan menggunakan MATLAB ini ada bahasa data input untuk plot jadi kita nanti akan mendapatkan gambar dari MATLAB seperti gambar dari Excel jadi plot disini MATLAB akan menggambarkan fungsi katesian atau fungsi XJ nya kita coba masuk ke MATLAB nya nah disini kita bisa masuk ke script atau M file nya atau kita bisa ketik langsung ke comments middle yang depan sini display nya kita akan untuk editor nya kita tampil kita tampilkan yang tadi sudah kita save ini membuat grafik ini editor nya kita bagi 2 kita split aja kita antar comment window dengan split nya disini kita bisa run lagi ya kita bisa run jadi disini untuk tahapan dari statement atau bahasa logik nya disini clear jadi CLC clear screen kemudian ini percent membuat grafik fungsi Y sebandingan X pangkat 2 nilai X nya jadi band 10 ya kemudian menghitung 0,5 jadi setiap X nya akan menghitung atau meridix dengan kelipatan 0,5 sampai dia 10 nah kemudian disini bahasa fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 2 kemudian kita minta untuk menggambarkan method nya dengan bahasa plot plot X koma Y ya ini kita run lagi kita debuk atau cara atau F5 sini ya nah kita langsung sudah dapatkan sini kan untuk command minus sebelah kirinya disini kita bisa melihat jadi data untuk yang nilai X ya nilai X nya disini min 10 min 9,5 9 9 8,5 8 nah ini kelipatan 0,5 ya untuk nilai X nya nah untuk nilai Y nya ya dia menghitung jadi kalau min 10 pangkat 10 100 ya kemudian min 9,5 pangkat 2 ya nilai sekian nah begitu seterusnya ya untuk nilai Y nya nah grafiknya ini ini kita dapatkan ya grafiknya seperti ini gitu oke kemudian kita coba untuk yang X pangkat 3 nah ini kita bisa kita katik sebelah sini dari sini kita bisa coba untuk kita copy ya kita copy nah ini kita pindahkan disini kemudian hukumnya ini disini X pangkat 3 kita pindah kita ganti untuk X pangkat 2 ke X pangkat 3 ini X pangkat 3 ya kemudian kita debuk lagi atau kita klik F5 ya oke saya pindahkan ini untuk grafiknya grafiknya disini tarik juga grafiknya disini tarik dulu ini grafiknya ya di grafik X pangkat 3 ya X pangkat 3 jadi ada titik potong ya titik pertemuan ya di 0 sini titik pertemuan nah ini X pangkat 3 ya ya jadi bisa ditambahkan makanya Y sebandingan X kuadrat kalau kita pakai sini makanya X kuadrat ya tambah 1 oke nanti nanti ya saya coba yang dasarnya dulu ini X pangkat 3 yang perlu kita uploadkan dan di hasilnya seperti ini yang tadi kita sudah lihat di matrivenya ya kemudian kita bisa menghitung atau menggambarkan grafik fungsi sinus ya grafik fungsi sinus dan cosinus nah untuk X nya ini sendiri gradient atau radian ya kemudian untuk fungsinya sinus dan cosinus kalau biasanya cosinus kalau cosinus 0 dia menyetat titik 1 cos 0 adalah 1 tapi kalau cosinus 0 itu 0 ya jadi kalau cosinus 0 disini dia akan menyentuh 1 nilai 1 nah juga kita masukkan kita gambar dengan menggunakan netlab ya kita masukkan netlab lagi seles screen dulu lagi seles 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 ini kita bisa masukkan untuk nilai Y ya Y sama dengan sin sin X ya 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 sama dengan sin X X kemudian untuk saya dan masuk kemudian 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 Y sama dengan sin X ya Y sama dengan sin X kemudian untuk X nya X nya itu radian atau derajat ya kalau di putaran yaitu dari 0 sampai 360 derajat ya kan untuk nilai X nya itu adalah 0 derajat ya 0 derajat sampai 360 360 ya 0 derajat sampai 360 kemudian perintah berikutnya adalah Y kita untuk membuat nilai nilai nya untuk datanya magnetnya ya sebanding sin sin minus round ya kemudian X dan titik koma dan kemudian kita plotkan OX OX tim titik round harusnya sampai dimanis ini salah ada yang roll X 0 spread 360 kemudian Y Y sama dengan ya minus round dan untuk nilai X nya kemudian titik koma lanjut kita plot kita gambar kita put input rasa gambar ke method X koma Y X koma Y langsung kita enter ya kita masukkan untuk data datanya shift from x kemudian ops dari saya buat in desktop sini kita pakai ini aja kita menggunakan ini ini aja ya saya copy aja sini copy kita masuk ke editor ini kita kita setting kemudian plot x,y kemudian kita jemput save and rune lagi nomor 5 ada d nya nah disini ada tiga, oh salah saya ada dua kali ini salah salah, ini di tiga ya untuk import nya sih sinis sinis degree harus ada d nya sih sinis degree oke kita debuk lagi kita debuk nilai dari gambarannya kita coba plot x,y gambarannya ada di mana oh ini ini gambar disini oke muncul ya ini untuk yang sinis ya kalau peminyatnya x nya 0 sinis 0 dia 0 ya kalau cos 0 dia akan betul 1 kita masuk ini saya pakai titik koma dia tidak akan di belakangnya titik koma dia tidak menjabarkan tapi kalau peminyatnya kita hilangkan seperti ini dia akan keluar di command window lihat coba lihat nah ini di command window akan keluar dan ini hasil juga akan sama seperti ini gambarannya nah sekarang yang untuk yang cos ya kita ganti ini untuk y nya adalah cos degree ya kita tepatkan skoknya d ya ini ada cosnya cos degree ya kemudian kita 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 debuk lagi kita debuk kita sekarang ini gambarnya akan beda gambar seperti ini kalau punya cos 0 itu 1 ya disini nah untuk hasilnya yang sudah saya print screen nah ini ini untuk y sebandingan x dan y sebandingan cos x ya gitu selanjutnya oh ini pernyataan dari hasil tadi ya hasilnya sudah keluar kalau punya nilai radiannya ya itu kalau punya p radian itu 180 ya gitu selanjutnya nah kalau kita mau gambar daerah ya 0 sampai 10p nah ini sudah ada bahasanya kita masukkan untuk methodnya kita bisa coba commentnya bahasanya x yang kebenaran 0 oke jadi 0 sampai 10p jadi 0 kemudian per 200 untuk pembaginya kemudian sampai 10p kemudian untuk jadi gambar tadi kan yang cos tapi cosnya itu akan memanjang ya memanjang ke kanan ini kita juga masukkan untuk y sebandingan cos cos kalau nilai nilai p-nya tidak ada round atau db-nya cos x x x to kemudian kemudian x 0 y x x 0 y Masukkan di frame screen Di performa saya seperti ini Oke berikutnya Nah kalau mempunyai Untuk yang Penggambaran menggunakan nilai P Saya coba masukkan ke MATLAB nya sini Langsung Langsung Menggambarkan Untuk Scene Grupasin dengan memanjang X Sama dengan 0 Sampai Kita masuk Ringnya 0,1 Sampai 2P 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 Koma Kemudian Untuk Fungsinya Y Sampai dengan Scene Koma Koma ini tidak digabarkan Nilainya di screennya Langsung dihasil Di plot 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 X Koma Y Especialitas Hasilnya Ini Coba untuk yang Cos Coba untuk yang C C Yang Cos X Sampai Dengan Sampai Dari Nol Sampai Tampakannya Bawang Koma Lalu Satu Sampai Dua Pi C Koma Kemudian Y Sampai dengan Cos X Cos Sampai dengan C Cos Koma 9 cross kemudian upload per X koma Y hasilnya bagaimana hasilnya begini sesuai dengan reprint screen saya kemudian ini kita bisa coba-coba di rumah ini tinggal masukin datanya kemudian kita masuk untuk yang bergrafik dengan tiga fungsi di dalam satu display atau dalam satu frame ini kita bisa menggambarkan tiga fungsi jadi kita bisa membuat beberapa grafik dalam satu frame kemudian nanti method secara otomatis membedakan dengan secara otomatis jadi tidak perlu pakai warna tapi method bisa membedakan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain ini kita akan coba kalau gambarannya seperti ini kita langsung terkelas ke format methodnya di sini untuk gambarnya yang sudah ada yang kita masukkan kita perlu perintah untuk link space link space ini biasanya untuk menentukan domain fungsi x domainnya fungsi x kolom-kolomnya kita masukkan di sini x sama dengan link space ini domainnya di fungsi x ini 0, kita masukkan ini dari 0, 0, 0,2 ya 0,2 P 100 ini ini 0, kemudian fungsi yang pertama Y saya bisa Y A atau Y1 Y1 itu KOS X KOS X KOS X Y1 Y1 Itu cos X kemudian masukkan Y2 nya atau YB Oke Sebenarnya Cos tapi Nilainya Ini adalah cos X Yang kedua Ini cos X Dengan Ring 0,5 Cos X nya Jadi kita Perintah untuk Ring 0 0,5 2 3 nya P3 Ringan Cos X Ini 1 0 0 Detik Komah Nah Kita Tambahkan Jadi Topkan Masing-masing Untuk X Oke Komah Y1 Kemudian X Komah D2 Kemudian Komah Y3 Oke Tempurung Ini kita bisa enter Gambar 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 Seperti ini Dia tidak ada Sudah otomatis Warnanya Kemudian Sesuai dengan Print screen saya disini Kemudian kita bisa masukkan Nama Di Excel Seperti Ada Legend Ada label Ada title Nah ini sama Untuk MATLAB Juga bisa Untuk yang X label Kita memberikan label pada sumbu X Kemudian Y label Kita memberikan label pada sumbu Y Kemudian ada Z label pada sumbu Z Kalau kita ada 3 defensi Kemudian ada title Titles ini Judul grafik Kemudian legend Untuk memberikan Keterangan Nah ini Kita bisa Njoba Menggambarkan yang tadi Ini Fungsi yang ini Kita coba untuk yang Masuk ke MATLAB-nya Masuk ke MATLAB-nya Masuk ke Gambar Gambar-nya Kita hadirkan Sebelah kanan Kita Clare lagi Masukkan Untuk yang Dengan adanya Title Legend Dan Table-nya Masukkan Nah 0 0 Sampai 0 0 Kalau ini Pakai V V Lalu 200 Sampai 10 10 V 2 Kemudian Untuk grafiknya Ini Sebenarnya Untuk fungsinya Ini Sebenarnya Sementara S X 2 S Kemudian Kita Gambarkan X Y Y Kemudian Kita Kasih Label X Label Label Untuk Redaksi Atau Narasinya Ada Titik Atas Sini 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 Ini Ini Saya Bisa Rasanya Sumbu Sumbu Y Sumbu X Sumbu X Sumbu Kemudian Masukkan Untuk Y Y Label Y Label Untuk Narasinya Kita Masukkan Sumbu Y Sumbu Y Sumbu Sumbu Komal Kemudian Titelnya Titel 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 Kita Namakan Namanya Titel Atas 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 Aksi normal, kemudian Dua, dan Kemudian Untuk Legend Ini nanti akan muncul Di Rupanya Legend Kita masukkan di sini Plus 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 Lalu tutup Kita bisa langsung Enter Nah, disini sudah ada nih, sudah muncul Kurva Cosiness Untuk X-nya, sumbu X Ini sumbu Y Ini Para title-nya Gravitasiness Untuk keterangan Di kurvanya Kurva Cosiness Oke, selanjutnya Ini sama sih Ini coba di rumah Kemudian Untuk Perintah Comment hold on Disini Disini Biasa Dipakai Untuk Fungsi dari Kurva Jadi Akan menghapus ya Menghapus dari Grafik sebelumnya Nampilkan Nampilkan grafik Nanti baru Kita bisa coba Untuk Nampilkan perintah Hold on Atau hold off Ya Kita diminta Untuk Masukkan Nilai Menggunakan M-file Hasilnya Seperti ini Kita akan Coba Kita coba Masuk Ke Panjang Oke Let's see Masukkan Data Langsung Ketamanya Oke M-file Kita coba Masuk M-file Script M-file Nah Untuk Masukkan Gambarannya Awal Gambar Gambar Ini Ada Satu Dua Ada Z Ini Ada Nilai Z Jadi Ada Nilai X Y Ada Post Ada Sin Ada Sin Ada Post Tambahan Post Tambahan Nilai PIN Sini Kita Pake Perintah Ini Simpan 10 Sampai 20 Kita Masuk Ke Sini Sini PIN Sini 0 Sampai 0,1 Sampai 10 koma kemudian X dengan sim koma koma bisa T, bisa X ya, X aja kemudian Y nya masukkan dari post nya post Y post Y koma kemudian ada kurva lagi C C post post 2 dikali 2X di 2X kalau X ditambah 10 koma 2X 10 di koma kemudian kita gambarkan untuk untuk nilai dari X kemudian nilai dari masing-masing dari X kemudian dari radiannya sendiri agak-agak panjang ini radian radiannya kemudian terima kasih menggunakan R R R R R R Ketik koma Kemudian Ini Profit sebelumnya Akan hilang Akan masuk Grafik barunya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati Hai berkali-kali berabiknya putamnya yang lama akan menghapusnya ini akan berabik baru ini masuk ini semoga teks lagu yang kembali ke sebelah kiri hop on kemudian masukin C dari Y kemudian bisa masuk ke penamaan dari yang selamat menikmati 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 selamat menikmati